Kita lihat dan simak bersama Pak Mirsa, ini dia Presiden Jokowi Dodo yang ternyata pada tahun ini mengenakan baju adat buton pada hut ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Oke, seperti yang kita lihat bersama di layar kaca saat ini, Presiden Jokowi Dodo ini akan kembali mengenakan pakaian adat daerah seperti yang tadi sudah disampaikan. Oleh rekan saya, Sarah Wayne, Presiden memilih baju adat asal buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, tadi sempat kepada awak media ya, Sarah, Presiden Jokowi Dodo ini mengatakan bahwa ini baju dari buton, ini baju dolomani dari buton. Betul sekali, dimana apa sebenarnya baju dolomani itu sendiri? Dikatakan oleh Ketua Dewan Kerajaan Nasional Daerah Baubau, baju berdu dolomani merupakan pakaian adat kesultanan buton itu sendiri. Dan memang pakaian adat ini dikatakan sering dikenakan oleh Sultan Buton ke-35, Sultan Muhammad Ali. Namun memang pada biasanya atau pada lazimnya, pemirsa dan juga reno, warna yang digunakan hitam. Tetapi kali ini Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi Dodo spesial mengenakan pakaian warna merah. Karena memang suasana kemerdekaan Republik Indonesia ya, suasana merah putih biar semakin semarak lagi. Oke, dan memang Presiden Jokowi Dodo ini kerap mengenakan baju adat ya dalam setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Misalnya, pada perayaan HUT ke-72, ada beberapa waktu lalu, pada tanggal 17 Agustus 2017, Presiden Jokowi Dodo mengenakan pakaian adat tanah bumbu Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan.